Tahun ini, Indonesia memberangkatkan 213.320 jemaah haji reguler, dan 27.680 jemaah haji khusus mulai tanggal 12 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 2021. Menteri Agama Yakut Kolil Kemas menghimbau jemaah haji Indonesia untuk memperhatikan cuaca di Arab Saudi selama pelaksanaan ibadah haji 2024. Pasalnya, cuaca Arab Saudi termasuk di Mekah dan Madinah dapat mencapai angka lebih dari 40 derajat Celsius sepanjang musim haji. Cuaca sangat panas. Hari ini, 40 derajat. Ini belum puncak. Beberapa hari lalu, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan bahwa suhu di Arab Saudi pada puncak haji bisa mencapai 48 hingga 50 derajat, tuturnya, dikutip dari laman resmi kemenak. Karena itu, Yakut mengimbau jemaah Indonesia untuk menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama pelaksanaan haji 2024. Prakiraan Cuaca Arab Saudi Pemerintah Arab Saudi melalui Pusat Meteorologi Nasional NCM, memperbarui cuaca di negara tersebut secara berkala. Dikutip dari situs resminya, NCM Arab Saudi memprediksi sebagian wilayah Jazan, Asir, Al-Bahar, dan Mekah masih akan dilanda hujan lebat disertai angin akibat badai intensitas sedang hingga lebat pada Mei tahun 2024. Sementara hujan ringan hingga sedang turun di sebagian wilayah Riyad dan Sarkiah. Namun, angin aktif dan debu masih terus melanda sebagian wilayah Tabuk dan Madinah, khususnya wilayah pesisir. Selamat menunaikan ibadah haji untuk jemaah Indonesia. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabruro. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!